Terkait dengan kebijakan kenaikan Pertamak itu memang idealnya yang bicara adalah Menteri ESDM. Jadi ESDM memang tidak boleh diam dalam hal ini. Mengapa? Karena situasinya sedang tidak menguntungkan. Situasi masyarakat secara psikologis sedang sangat sensitif terkait dengan kenaikan berbagai komoditas pangan. Ataupun kenaikan misalnya pajak PPN. Sehingga ketika yang bicara adalah pemerintah atau menteri yang memang kapasitasnya untuk hal itu, maka akan lebih punya kompetensi untuk bicara itu. Kedua, ketiga, sebenarnya Menteri ESDM-DM itu juga bisa kita anggap sebagai mencari aman. Kenapa mencari aman? Jadi dia tidak mau menanggung resiko. Karena secara politis kan kenaikan BBM itu sekalipun ini pertamat yang kapasitasnya hanya 13-14 persen. Tetapi ini menjadi kebijakan yang tidak populer. Sehingga Menteri mengambil kebijakan yang diam untuk mengambil sikap aman dan semuanya dibebankan kepada Pertamina atau operator untuk menanggung segala resiko psikologisnya. Nah ini menurut saya juga artinya marahnya Presiden bisa kita pahami, karena kemudian memang harusnya sejak awal di tengah situasi kondisi masyarakat yang masih sensitif soal kebutuhan pangan yang belum terkendali, pasokannya, maupun harganya. Maka yang harus bicara adalah Menteri. Menteri ESDM. Kalau perlu Menteri BUMN, ya. Jadi harusnya yang juga tidak boleh diam adalah Menteri BUMN juga. Karena ini kan dilakukan oleh korporasi di bawah ranah Kementerian BUMN. Gitu. Ya, ya. Medcom.id A part of Media Group Network. Kibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kalau perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia? Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Oh, s**t. S**t. Medcom.id A part of Media Group News. S**t. S**t.